Pembukaan Musabaka Tilawati Quran Nteki ke-7 tahun 2018 Tingkat Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda Yang dibuka oleh Staf Asisten 1 Pemkot Samarinda Didampingi Camat Lojanan Ilir Musabaka Tilawati Quran ke-7 Yang dipusatkan di Kelurahan Rapak Dalam Bertempatan di Masjid Al-Istikoma Sabtu malam 10 Maret 2018 Yang diikuti 5 Kelurahan Yakni Kelurahan Tani Aman, Simpang Tiga, Sengkotek, dan Harapan Baru Serta Rapat Kelurahan Dalam sebagai Tuan Rumah Dengan jumlah peserta 37 orang Ovisial 5 orang Di bawah binaan Kelurahan Rapak Dalam Bapak Haji Syahrub Syah Esos Dengan koordinator kafila Bapak Muhammad Salehuddin Foto Dengan semangat Nteki Kita wujudkan masyarakat gemar membaca Al-Quran Beri tepuk tangan yang meriah Untuk kafila Kelurahan Rapak Dalam Busa bakat dilawati Quran Mteki ke-7 Ini diikuti 180 kafila Dari 5 Kelurahan yang tergabung di dalamnya Kori dan Korea Mteki ke-7 tahun 2018 Tingkat kecamatan Lojanan Ilir Kota Samarinda Ini dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 14 Maret 2018 Dengan mengambil tema Semangat Mteki Kita wujudkan masyarakat gemar membaca Al-Quran Kegiatan musabakot dilawati Al-Quran Adalah momentum yang tepat Untuk menumbuhkan kembali semangat keislaman Dan semangat persatuan umat Islam Yang saat ini sedang mengalami masa krisis Dimana Al-Quran hanya sebatas ditenggorokan saja Tetapi belum menyentuh kalbu Semangat baru inilah yang akan menanamkan kembali Nilai-nilai Islam di kalangan umat Islam khususnya Dan khusus untuk warga Di kecamatan Lojanan Ilir ini Mulai mustabakotilwati Al-Quran Tidak akan semakin memahami Al-Quran Sekaligus mengamalkannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Kena Al-Quran Dan berjadikan tugan hidup manusia Untuk meraih kebahagiaan Baik hidup di dunia Maupun di akhirat nanti Demikian komentar Syamad Lojanan Ilir Dan Ketua Panitia pelaksana MTQ ke-7 Terhadap wartawan GATV Online Setelah usai pembukaan MTQ Pertama sebagaimana kita tahu Malam ini Kita punya sendiri Peradaan pembukaan MTQ Saya ucapkan bersama Ketua ini berlaku Kebahagiaan Ketua-ketua yang membuka jari ini Ketua Saya berjadikan terima kasih Bagaimana kecobaan kita Ketua ini Yang akan selesai Masya Allah Kami mengharapkan Belar sampai ketika keutupan Kita lihat kebersamaan mereka Dari rakus ke bawah Sampai rakus ke atas Sampai bersama Untuk menyambut Ketua-ketua Kami dari selaku Ketua Panitia Berharap Dengan pelaksanaan MTQ ini Masyarakat rapat dalam Khususnya Pada umumnya Kota Samarinda Bisa menjadikan Motivasi orang tua Untuk selalu Menjadikan Al-Quran Sebagai tuntunan hidup Dan pedoman Dalam pelaksanaan Sehari-hari Dalam kehidupan masyarakat Untuk jumlah kapil Jumlah kapil Keseluruhan 184 kapil 5 kelurahan Dari pembukaan MTQ ke-7 Tingkat Kecamatan Lojanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Diputan GATV Online Akbar Lydia Mengabarkan Kita Setiap tahun kan Melaksanakan agenda Nasional Yang dilakukan oleh pemerintah Bersama masyarakat Nah Kebetulan Tahun ini Ditunjuknya lah Kuan rumah Kecamatan Lojanan Ilir Kemudian Selaku Pemerintah Kecamatan Menunjuk lagi Kelurahan Rapat Dalam Kecamatan 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 Kecamatan